Bisa? Oke. Mohon perhatian semuanya para mahasiswa. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwar musalin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuludi dan Da'wah Bapak Dr. Islah MAG. Yang kami hormati narasumber dari Balibang Agama Semarang. Yang saya banggakan para mahasiswa peserta PPL tahun 2020 Prodi Avi. Pertama-tama mari kita memanjatkan budi syukur gerat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan PPL Daring bekerja sama dengan Balibang Agama Semarang. Salawat serta salam. Semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yawmul akhir. Para narasumber, Pak Dekan serta para mahasiswa, susunan acara PPL Daring sesi pertama kerjasama dengan Balibang Agama Semarang. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua sambutan dari Dekan Fakultas Usuludi dan Da'wah YN Surakarta. Kemudian yang ketiga masuk acara inti yaitu PPL Daring dengan Balibang Agama Semarang. Kemudian yang keempat penutup. Mari kita buka acara PPL Daring sesi pertama ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Malikiyaumiddin Iyakana'ubuduwa'iyyakana'sda'in Ihtina syiratul mustaqdim Syiratul adzina'an'amta'alayhim Menginjak acara selanjutnya Sambutan dari Dekan Fakultas Usuludi dan Da'wah YN Surakarta Waktu dipersilahkan. Monggo Pak. Terdengar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasuh Doktor Samit Pak Dekan, ini suaranya belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk? Sebentar. Suaranya belum masuk? Belum. Belum, Pak. Di sini sudah. Sudah? Iya. Teman-teman bisa dengar suara saya? Mas Agus bisa dengar suara saya? Sudah. Sudah. Oke, oke. Para nama sumber, Pak Dr. Samidi SAG MAD yang saya uruskan. Sebagai peserta PPL Daring yang saya panggahkan. Pertama, mari lagi mengucapkan Kita kehadirannya Tema pelupang Pada era Industri 4 Di masa pandemi Semoga acara ini Memberikan inspirasi Pertama, karena Di era pandemi ini Kita paksa Untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan Dan tak terpikirkan Untuk unthinkable Kita harus Melalui berupaya bergerak cepat Di tagline Di otak musuludin dan dakwah itu Kita tidak segera Gumpregah Kita tidak Saya sangat senang Bodi-bodi termasuk Segera menyelenggarakan PPL KKL secara taring Dengan situasi kontinu Sehingga mahasiswa tidak Dilugikan kepentingannya Sehingga nanti di semester ini Sudah bisa KKL, nilainya keluar Semoga di depan bisa langsung KKN Yang kedua Saya mengucapkan Terima kasih sekali Kepada Kawan-kawan semua Saya ini ya Di Galil Agama Semarang Di PT Top Semai Ini sesuai dengan Kira profil Program Studi Akhidat Sampai Islam Salah satu profilnya Ini adalah Menjadi Peneliti Di Bidang Agama Kesana-kesana Klasik Sesuai dengan Scientific vision Di AVI Bagaimana studi-studi Tentang lokalitas Tentang Jawa Menjadi salah satu Aspek penting Dan menjadi Untungkan ekselensi Dari Di AVI Sehingga nanti Mulai dari Visi Misi Program Ini Disesuikan Juga Sehingga Outputnya Skripsi yang ditulis Pakal-pakal yang ditulis Itu Dan saya berharap Teman-teman Yang Kawan-kawan kita Yang Kebetulan ada Di Pembang ini Juga bisa Mewadai Membutuhkan pengalaman Sangat Yang Nanti Selesai Scientific Vision Saya kira itu Sambutan dari saya Selaku Tekan Saya Menurut Terima kasih Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Terima kasih 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 work Terima kasih Terima kasih Belajar filologi ini, wah ini, masih atas kepercayaannya dan kerjasamanya dengan Balibang, dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Lely, terima kasih yang masih mempercayakan kepada kita untuk kerjasama, untuk membimbing anak-anaknya, dan sekaligus, semua, dan juga ini, maaf, juga Pak Agus Iswanto, ini peneliti andalan saya, peneliti lektur khas anak agama. Dan adik-adik mahasiswa semua yang saya sayangi, terima kasih, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin perkenalkan, Pak Samidi, gambarnya belum kelihatan, tapi gambar belum, videonya, gambarnya belum kelihatan, Video-nya di start video, Pak. Di start video? Iya, videonya, Pak, diartikan. Oke, sudah. Aduh, siap. Oke, siap. Siap, terima kasih, terima kasih. Lupa ini tadi. Oke, terima kasih. Ini sekali lagi, terima kasih, Pak Degan, Pak Islah Gusmian, dan Bu Lely, dan ini saya perkenalkan peneliti saya tadi, Pak Agus Iswanto, yang nanti akan mendampingi saya untuk menyampaikan materi, dan perlu untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, ya untuk BPL, tadi sudah disampaikan pengantar oleh Bu Lely, bahwa saya memang alumni dari Fakultas Usludin, dulu Fakultas Usludin, Iain Walisongo, yang sekarang menjadi Fakultas Usludin dan Lembani Orat atau Fuhum, lah waktu saya masih kuliah itu masih ada cuma dua jurusan, Akidah Filsafat dan Tafsir Hatis. Nah, kemudian saya jurusan Akidah Filsafat tadi sampaikan Bu Lely, jadi benar saya jurus Akidah Filsafat, yang sekarang menjadi Akidah dan Filsafat Islam menjadi AVI ini. Ya, sama backgroundnya, jadi pas untuk adik-adik yang ini, saya akan cerita tidak banyak tentang materi, tapi saya ingin memberikan bertapa peluang dan tantangan ini tadi, peluang dan tantangan peneliti bidang Akidah Filsafat pada era revolusi industri. Nah, materi saya yang sampaikan, nanti akan dipaparkan di slide-nya nanti, bahwa kita yang bekerja di badan nidbang dan di klat, Nah, kami sosialisasikan dulu biar adik-adik tahu bahwa kami itu dalam satu instansi di kemeran agama, yaitu yang di instansinya badan nidbang dan di klat. Nah, badan nidbang dan di klat ini, kita membidangi ada tiga balai nidbang, balai nidbang agama yang ada di Semarang, dan yang ada di Jakarta, dan ada di Makassar. Nah, kebetulan, balai nidbang agama yang ada di Semarang ini, yang saya pimpin, itu memiliki cakupan wilayah kerja di sembilan provinsi, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, NTT, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Selatan, dan Barat. Nah, nanti balai Jakarta itu mulai dari Banten, Jawa Barat, sampai ujung Aceh. Wilayah Indonesia Timur, itu miliknya Balai Makassar. Nah, ini dengan jangkaan yang seperti ini. Kemudian tugas kami apa? Kami di balai nidbang itu tugasnya adalah untuk melakukan penelitian, dan penelitian tidak ada kewajiban mengajar seperti dosen. Kalau dosen, ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, sementara kami spesialis di penelitian. Nah, dengan melakukan penelitian ini, maka ini saya yasni pengalaman, dan nanti juga akan Mas Agus sampaikan, bahwa ini peluang dan tantangan bagi peneliti akidah dan filsafat. Karena sengaja kami ambil peneliti akidah dan filsafat ini, pengalaman saya pribadi, banyak kesempatan dan peluang. Nah, di Balai Lipang Agama Semarang ini, penelitian itu dibagi menjadi tiga bidang. Tiga bidang, yang pertama adalah bidang pendidikan agama dan keagamaan. Yang kedua bidang BIMAS, Bimbingan Masyarakat, Layanan Keagamaan. Nah, sementara saya dan Mas Agus itu dibidang lektur khasana keagamaan dan manajemen organisasi. Atau materi bisa ditampilkan, Pak? Bisa, ya. Sekaligus materi tampilkan aja, Pak. Jih, materi, Jih. Ini wilayah kerja kita, kemudian bidang penelitian kita, ini BIMAS Agama dan lain keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, lektur khasana keagamaan dan manajemen organisasi. Nah, sengaja saya bikin materi, ini perspektif lektur khasana keagamaan. Karena yang banyak bersinggungan dengan alumni dari usul DIN, nanti akan banyak bekerja terlibat di pemikiran di sini, penelitian. Nah, ini ada lektur klasik, nanti yang meliputi, ada meliputi lektur klasik ini, ada benda cagar budaya, kemudian dan juga lektur kontemporer. Nah, ini kalau benda cagar budaya nanti merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, lektur khasana klasik. Nah, setelah itu, dari lektur khasana klasik dan lektur khasana kontemporer inilah, nanti akan banyak dibutuhkan peluang dari para alumni akhida-filosafat di sini. Next, coba. Nah, ini kategori waktu, karya klasik. Itu ada genre fiksi, keagamaan, maupun yang non-keagamaan. Nah, karya klasik ini nanti. Slit yang tadi dulu, kembali-kembali-kembali. Nah, ini. Saya bercerita tentang ini. Karya klasik, genre ada fiksi keagamaan, manuskrip keagamaan, fiksi, folklore, tradisi, lisan, mitologi, babat, fabel, puisi, drama. Nah, di karya-karya ini, inilah peluang dari Usludin, peluang dari akhida-filosafat. Mengapa ini peluang dari teman-teman alumni dari akhida-filosafat? Karena di genre fiksi keagamaan ini, manuskrip nanti yang pelatihan filologi, ada keagamaan fisik, folklore, tradisi, lisan. Ini kan banyak memuat nilai-nilai dari filosofi, dalam tradisi, lisan, kemudian kandungan nilai-nilai keagamanya seperti apa, dalam mitologi, dalam babat, fabel, puisi, bahkan drama. Kalau sekarang, untuk kaum milenial itu drama lebih cenderung pada drakor ya, drama Korea. Tapi, kita banyak, drama-drama tradisional di kita juga banyak. Seperti ada ketoprak, wayang itu juga bagian dari kajian dari anak alumni Usludin lah. Kemudian yang non-fiksi ini, ada manuskrip keagamaan non-fiksi. Ada buku atau kitab tafsir, buku pelajaran agama, buku sejarah lama, pemikiran agama klasik, biografi, audiovisual klasik. Nah, itu masih menjadi bagian dari penelitian kita. Dan ini ranah para alumni Usludin untuk mengkaji, untuk melakukan penelitian atau riset yang memang background-nya di sini. Keilmuan Usludin akan memiliki banyak peluang di sini. Tentang manuskrip keagamaan. Ini kalau manuskrip keagamaan yang bisa membantu, misalkan dari, kalau itu berupa tafsir atau hatis tentang kitab, itu bisa terbantu dari jurusan tafsir hatis. Kalau sekarang mungkin ada ilmu Al-Quran dan tafsir, IAT itu. Nah, tapi dari segi perspektif akidah filsafat, ini nilai-nilai kontens di balik makna bihen dari teks itu sendiri, nah ini yang menjadi bagiannya wilayah teman-teman Usludin. Nah, termasuk pemikiran. Nah, kalau di Usludin dulu pernah ada pemikiran filsafat, kemudian ada pembaruan pemikiran Islam, dan sejarah hidup masih ada. Kemudian, ini bagian dari Usludin. Bahkan dalam ilmu tafid juga nanti ada pembagiannya di situ, sejarah kebudayaan Islam, itu masuk di sini juga. Dan bahkan biografi audiovisual klasik, yang dulu ditemukan, misalkan yang masih klasik-klasik itu masih bisa relevan untuk kita kaji di era sekarang ini. Next. Yang kontemporer. Nah ini, masih contoh lektur klasik. Misalkan ada cerita Nabi-Nabi, Kisosul Ambiya. Itu dalam naskah manuskrip, ada pencitraan Nabi, hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi berjukur, atau Nabi Habaras, hikayat Nabi Mikroz, hikayat Iblis dan Nabi, hikayat Nabi Wafat, dan lain-lain. Masih banyak naskah-naskah lain, yang ini membutuhkan kajian secara filologi, dan juga analisis dalam perspektif dari kajian akidah dan filsafat itu tadi. misalkan nilai-nilai akidah dalam hikayat Nabi berbelah, Nabi bersyukur. Atau kemudian filosofi kandungan makna dari Nabi Habaras, Nabi bersyukur. Kemudian ada hikayat Nabi Mikroz. Filosofi di situ banyak sekali. Ini banyak mengandung ajaran-ajaran filosofi, banyak mengandung ajaran etika Islam juga, di naskah-naskah seperti itu. Kemudian ada cerita keluarga, sahabat Nabi, dan tokoh Islam. Hikayat Abu Sama, Hikayat Abu Bakar, dan lain sebagainya. Dalam sastra Jawa juga kita kenal, juga ada sastra Wirocarito, ada serat Iskandar, serat Yusuf, serat Menak, serat Kondo. Dan masih banyak lagi, apalagi di Iyain Surakarta ada Pusmi. Nah, pusat studi manuskrip Iyain Surakartanya. Ini kan menjadi bagian tersendiri, peluang bagi para alumni Usludin. Seperti kitab Taju Salatin, Bustanu Salatin, kemudian ada Malohai Burobaniyah. Ini peluang. Artinya, bahwa manuskrip lektur klasik ini, sampai sekarang masih menjadi bahan. Dan di tempat kami, sering melakukan penelitian-penelitian tentang lektur klasik ini. Dan beberapa waktu yang lalu, yang termasuk Pak Agus ini, dan teman-teman lektur, melakukan penelitian lektur klasik, mengumpulkan naskah-naskah, atau manuskrip yang ada di Madura. Sudah kita katalokan, ada jilat satu, jilat dua. Kemudian kemarin juga penelitian tentang lektur, kajian manuskrip keagamaan yang ada di Bali. Ternyata di Bali juga kita temukan hampir 157 naskah manuskrip keagamaan Islam. Para ulama itu ternyata pada masa itu sudah punya tulisan di Bali yang minoritas. Ternyata kita temukan banyak manuskrip. Nah, karena kayak ulama kita. Nah, ini yang kita expose hasil dari penelitian teman-teman ini. Dan kebetulan, kalau saya lihat teman-teman yang punya background pendidikan perguruan tinggi dari alumni dari Usludin ini, lebih menguasai konten itu sendiri daripada teman-teman yang maaf, yang di luar itu. Misalkan dari alumni dari Tarbiya, alumni dari Sariya, itu kurang menguasai konten daripada manuskrip-manuskrip keagamaan yang kita temukan. Lektur klasik ini kurang ke... Bagaimana piso analisis dunia itu lebih kuat dari para alumni yang dari Usludin. Kemudian kalau mau kaji sampai ke dakwahnya juga bisa. Kalau dalam perspektif dakwah, nanti ada nilai-nilai dakwah di situ. Sudah, silakan itu kalau perspektif dakwahnya. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah perspektif dari akhidah filsafat itu tadi, yang peluang penelitian kita lebih banyak. Karena memang, Alhamdulillah, salah satu output dari IN Fakultas Sulurudin dan dakwah ini salah satu outputnya ingin melahirkan peneliti. Salah satunya outputnya adalah teman-teman jadi peneliti. Next. Ini masih bidang lektur klasik. Nah, misalkan di bidang tasawuf ini masih ada. Sa'ir-sa'ir, Hamziah, Fansuri, Higayat, Jadrenur, Muhammad, Kisah Seribu Masalah, Rawatib, Srapedotomo, Seratulangreh, Centini, Wiri Didayatjati, Seratgatulucu, Cebelik, Darmo Gandul, Suluk Ngasmoro, Suluk Skarsho, Suluk Wujil, dan masih banyak lagi. Bahkan sastra kepercayaan dan ajaran. Ada Higayat Iblis dan Nabi, Higayat Wasyat, Lukmanul Hakim, Kitab Rimbon, dan lain sebagainya. Ini peluang bagi teman-teman, alumni Usludin, khususnya di bidang jurusan akidah dan filsafat tadi. Ini nilai-nilai dalam manuskrip ini, banyak bisa dikaji dalam perspektif akidah dan filsafat tadi. Next. Nah, sekarang kita bicara lektur kontemporer. Nah, lektur kontemporer, kategori waktu, karya kontemporer, itu generi fiksi, karya sastra keagamaan kontemporer, dalam generi prosa dan puisi, lisan dan tulisan, seni pertunjukan keagamaan kontemporer, nyanyian, musik, teater, keagamaan, dan sejadinya. Seni rupa keagamaan, baik itu lukisan, bahatan, kaligrafi, tekstil, keramik, dan lain sebagainya. Seni keagamaan media rekam sekarang yang modern, yang dalam industri 4.0 ini, lainnya yang direkam, baik itu CD, DVD sekarang yang lagi merah, YouTube, Instagram, Facebook, medsos lainnya. Ini menjadi bagian khasana lektur kontemporer, yang itu masih memiliki peluang besar untuk diteliti, untuk dikaji oleh para alumi dari yang punya background pendidikan akhidat dan fisak tadi. Nah, nilai-nilai ceramah keagamaan, nilai-nilai keagamaan Islam, nilai dari apa? Filosofi dari yang diunggah oleh para teman-teman. Bahkan kemarin, ada Tehana Belgalok, itu melakukan penelitian, membuat tulisan tentang manuskrip di Facebook. Oh, ini kan luar biasa. Artinya, ketika manuskrip di Facebook, itu artinya apa? Dari Facebook itu, dari berbagai macam Facebook, dari orang yang posting tentang naskah-naskah itu, bisa diambil, kemudian diteliti. Bahwa Facebook ini mengandung naskah-naskah yang diupload oleh beberapa teman, yang memang juga fakat di, hobi di naskah, kemudian dikaji. Nah, ini kan bisa juga. Sama seperti kalau dari teman-teman, melalui YouTube, akun-akun di YouTube, kemudian website, Instagram, nilai-nilai dari akidah dan filsafat itu, bisa untuk bahan untuk mengkaji dari apa yang ada di medsos sekarang ini. Bahkan keterampilan kesenian transusional, bagian dari itu. Next. Nah, ini. Menurutnya non-fiksi, isai keagaman ilmiah, editorial, news story, feature story, berita media, baik cetak maupun non-cetak, majalah, buletin, dan buku-buku saint, keagaman, tafsir kitab suci, produk audiovisual, audiovisual ini juga, yaitu CD, DVD, film, YouTube, FB, Instagram, dan karya-karya tentang keagaman. Itu menjadi bagian lektur kontemporan yang masih bisa menjadi bahan kita untuk kita kaji. Nah, ini wilayahnya lektur. Nah, kalau di wilayahnya, ini beda lagi nanti, kalau dalam perspektif teman-teman pelitian di Litbang itu beda lagi. Ternyata luas sekali. Jadi, peluang teman-teman alumni Agedah Filsafat ini memiliki banyak peluang untuk melakukan pelitian di bidang kita, di bagian lektur khasana keagaman. Dan ini di Balibang, penelitian tentang lektur dan khasana keagaman ini, juga peluangnya tidak akan pernah habis untuk melakukan pelitian setiap tahunnya. Bahkan, segera parang tulis, non-fiksi juga ada. Audiovisual yang memotor pesan keagaman dan berkaitan dengan berbagai aspek. Nah, next. Ini karya tulisan keagaman berbagai tentu Kendri. Dari Kendri yang menyambut dakwah, pendidikan, kritik, profetik, dan sebagainya. Buku yang berisi radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, agama, bahkan ekonomi Islam. Nah, karya audiovisual tentang pesan keagaman. Nah, ini misalkan di Sinitron. Sinitron itu juga bagian dari penelitian kita. Islam, KTP, ada Ustadz fotokopi, tukang bukur, naik haji, para pencari Tuhan, dunia terbalik, reman pensiun. Nah, ini satirik refleksi dari realitas di sekitar kita. Bukan hanya untuk teman-teman ini, adik-adik mahasiswa, jangan hanya dengan drakornya saja. Tapi dikenali Sinitron-Sinetron kita juga ini. Ini adalah satirik bentuk satirik bentuk kritik terhadap realita kehidupan kita. Contoh kayak preman pensiun itu. Para pencari Tuhan. Nah, itu kan. ini banyak yang kita temukan dari dunia visual itu bisa menjadi bagian dari penelitian kita. Next. Nah, dari fungsi kita, fungsi lektur keagaman ini, ada fungsi edukatif, nanti pengubahan perilaku, pengubahan perilaku, cara fikir dan sikap bagi individu dan masyarakat pembaca. Kemudian, ada fungsi yang informatif, fungsinya lektur ini. Isi atau pesan keagaman dapat memberikan informasi tentang fakta atau fiksi yang dapat mencerdaskan, menambah wawasan, dan suasana batin pembaca, pendengar, dan pemirsa juga. Yang tiga, fungsi profetik. Sebagai kontrol dan pengingat terhadap perilaku masyarakat maupun pemerintah. Yang keempat, fungsi rekreatif, memberikan nilai-nilai estetik dan hiburan bagi masyarakat. Fungsi ilmiah, lektur keagaman, ini berisi keilmuan dapat mencerdaskan umat atau pemeluknya. Ini peluang besar bagi generasi sekarang yang alumni akhidah filsafat dari alim Darusuddin akhidah filsafat ini, ini luas sekali. Jadi, keilmuan di akhidah filsafat Islam ini banyak memiliki pisau yang nanti bisa digunakan untuk menganalisis berbagai macam bidang, khususnya di bidang lektur dan khasana keagaman ini. Ini peluangnya di sini banyak. Kemudian tantangannya apa ya? Tantangannya bawa ke depan dengan lektur, kondisi lektur kontemporer seperti ini, meskipun tadi tanpa kita harus turun ke lapangan, kita bisa melakukan kajian. Nah ini tadi, melalui YouTube, Instagram, kemudian bahkan mungkin kalau ada Telegram, dan website-website lain, itu bagian penelitian kita, penelitian lektur wilayahnya. Nah ini peluang juga bagi teman-teman yang menguasai disiplin ilmu akhidah filsafat Islam itu sendiri. Karena memiliki berbagai macam fungsi lektur keagaman, diantaranya ada lima itu tadi. Edukatif, informatif, profetik, rekreatif, dan bahkan fungsi ilmiahnya. Next. Nah ini khasanah, khasanah keagaman atau heritage. Khasanah dari bahasa Arab atau khosana, khosan, to store, stock, hold, accumulate, to keep secret, keep. Khasanah atau heritage ini yang diwaliskan atau ditransisi oleh generasi sebelumnya melalui tradisi. Ini juga masih wilayah kita. Satu produk masa lalu atau sesuatu yang terjadi di masa lampau, milik masyarakat dan milik yang perlu diwaliskan. Nah ini banyak khasanah keagaman di lingkungan kita, di masyarakat kita berada. Mungkin di tempat adik-adik mahasiswa, di situanya ada berbagai macam seni atau tradisi keagamaan atau kesenian-kesenian daerah, itu yang bisa bisa disampaikan, bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Sehingga ini peluang dari para alumni akhidah filsafat islam, peluang dari AFI untuk menjadi peneliti di lingkungan badan-liban dan iklat sangat berpeluang besar. Nah, di peluang berbesar. Peluangnya sangat besar ini. Jadi bukan hanya apa sih alumni usuludin, apalagi jurusannya AFI. Dulu ada jargon, misalnya kalau sempat dibully, alumni usuludin, paling ulusan usuludin jadinya jadi dukur. Ini dulu kita seringkan gitu. Nah, Nah, jargonnya yang jadi jel-jelnya, wah, alumni tabiah jadi dosen TK. Nah, kan gitu. Terus gitu. Sariah, jadi tukang ngawin ke. Kan gitu. Ini seluruh next. Ya, ini. Khasana kita. Nah, ini khasana keagaman kita. Ada yang tangible heritage. Tinggalnya yang dapat dirabah. Nah, monumen keagamaan, museum, benda-benda keagamaan, buku-buku klasik agaman, arsitektural keagamaan, rumah ibadah, makam kuno, patung istana, keselaran kerajaan keraton, dan sebagainya. Itu wilayah kajian kita. Ini membutuhkan keilmuan background-nya, background dari AFI itu tadi. Apalagi intangible heritage ini. Tinggalnya tidak dapat dirabah. Ilmu pengetahuan keagaman, kepercayaan, ritual, praktek keagamaan, paham aliran keagamaan, sejarah, ajaran agama pun, kepercayaan, dahakan festival keagamaan itu. Itu wilayah kita. Saya pikir dengan wilayah yang begitu luasnya, inilah yang membutuhkan keilmuan. Kalau saya lihat dari perspektif teman-teman yang diusuludin itu juga biasa mempelajari ada sosiologi, antropologi itu ada, tapi perspektif filsafat ini yang kurang dimiliki oleh teman-teman yang menguasai sosiologi dan antropologi. Mereka hanya behind the text itu tadi yang harus kita kuasai juga. Nah ini, cadangan. Next. Nah ini naskah keagamaan nusantara. Nah ini gini, ini pakarnya, ini pak adegan itu pakarnya naskah keagamaan, khususnya tafsir itu. Nah makanya naskah keagamaan nusantara pak adegan ini sangat punya andil besar. Apalagi dulu penelitiannya juga dengan kita, pernah dimuat, dipublikasikan bukunya itu, serisnya diterbitkan oleh Badani Bank. Nah ini berkata dengan nilai-nilai salah satu agama di Nusantara. Kemudian tradisi penulisan naskah, ada kemudian pengaruh Islam yang sangat kuat terhadap perkembangan sastra ini, Islam memperkenalkan aksara Arab yang dimodifikasi menjadi aksara Jawi. Ini, ini bagian dari kita. Makanya ini saya sangat berharap nanti ke depan kemarin juga ada penerimaan bagai baru yang banyak, Alhamdulillah banyak backgroundnya dari alumni Darusuddin juga. Next. Ya. Kami senang pak. Oh iya senang pak. Kalau dari Afi, ya nanti. Ya ada formasi kami senang pak. Kami tunggu pak. Oh iya siap. Nanti siap. Siap lah Buka Prodi. Beliali nanti kita siap. Nah ini masih banyak. Nah peluang-peluang ini. Jadi tahun kemarin saya juga membuka peluang untuk peneliti 4. Nah peneliti 4. Kemudian tahun ini nanti kita mau pengajuan lagi. Mungkin butuh peneliti lagi. Ada tambahan. Ada formasi peneliti lagi. Dan ini memang sangat peluang besar. Teman-teman kalau memang berminat di dunia penelitian. Dan dunia penelitian itu asik lah. Nanti mas Agus Pak Agus Iswanto akan bercerita. Tidak dongkrok di kantor aja. Tidak dongkrok di kampus terus. Banyak jalan-jalannya. Apalagi kalau Pak Adekan tuh kalau sudah dapat SPD tuh senangnya enggak karuan. Nah itu. Ya next. Nah ini. Ya ini beberapa karya-karya juga yang ini menjadi bagian dari penelitian kita. Nah ini ada sastra sastra pesantren. Nah kalau punya dari adik-adik mahasiswa itu para alumni pesantren itu memiliki peluang besar itu untuk melakukan penelitian di mana dulu tempat nyantrinya. Karena itu paham pesantren. Misalnya ada kitab tafsir Tarjumal Mustafid, Marah Labi, jalan lain. Ini tafsir ini pakarnya Pak Adekan ini. Kalau tafsir kayak gini. Kitab Fatis, Sirotol Mustafi, ini Fike juga ada. Safinatul Sabilan Mutati, Safinatul Hukam, kitab Tasawuf, Al-Sarorul Ar-Rivin, kitab Tan, Bihul Masih ini. Dan masih banyak kitab lain. Nah ini yang menjadi bidang penelitian kita. Dan ini sebegitu luas bidang kajian kita. Maka keilmuan dari AVI ini sangat berpeluang besar untuk kita libatkan dalam dunia penelitian di badan, di bang, dan di klat. Khususnya nanti di bidang lektur dan khasana keagaman ini. Nah ini yang akan memiliki nilai plus tersendiri. Kajiannya berbeda dengan orang-orang yang tidak menguasai. Contoh pernah ada kitab saya dan teman-teman waktu itu pernah ada penelitian tentang Naskah Jawa Serat Sulu ada Sulu Alif. Nah Sulu Alif ketika diteliti oleh orang yang tidak memiliki background AVI, tidak memiliki background pendidikan akidah atau filsafat, karena perspektifnya orang dari dakwah, maka nilainya beda. Padahal Sulu Serat Alif itu memiliki filsafat yang luar biasa. Sampai konsep nanti kepada konsep Ma'rifat. Nah ini kan peluangnya Usuludin, kalau di dalam perspektif orang tarjah, tidak sampai untuk mengaji seperti itu. Nah ini, saya kira ini nanti bisa berikutnya akan ditambah materi oleh Pak Agus dari saya terima kasih dan nanti bisa kita untuk saling berbagi untuk diskusi, bisa berkirin pertanyaan, baik itu nanti melalui chat ini ataupun nanti WA ke saya, silakan. Terima kasih. Dari saya kurang lebih yang menaaf, begitu waktu saya kembalikan kepada Bu Moderator. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Samidi SAG MSI yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kita masuk sekarang ke narasumber kedua. Bapak Agus Iswanto SS MAMHUM Sebelum waktu saya serahkan ke beliau, saya akan membacakan kurikulum ditek beliau yang pertama Agus Iswanto SS MAMHUM Tempat tanggal lahir Jakarta 23 Agustus 1983 Nomor NIP 1983 0823 2000 901 1007 Jabatan Peneliti Ahli Madia Nama Instansi Balai Litbang Agama Semarang Alamat Rumah Gelap Tas Kumbang Manis Renggo Klaten Klaten punya ini ceritanya ini Telepon 081 7040 6878 Pendidikan SD di SD Negeri Setia Mekar Di mana Pak ini Pak Kemudian SMP Oh Cirebon SMP MTSN 05 Cilincing Jakarta Pak Ya Jakarta SMA Diman Buntat Pesantren Cirebon S1 Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S2 Filologi dan Kajian Islam Indonesia Sekolah Pasasarjana UIN Sarif Hidayatullah Jakarta Itu kurikulum VT dari Narasumber Kita Sekarang Para mahasiswa Saya mohon Untuk bersiap Kita akan Masuk ke Narasumber Kedua Kepada Bapak Agus Iswanto Kami Persilahkan Monggo Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Waala Asrafil Anbiya Wa Al-Mursalim Waala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Amin Rabu Shurah Yusudri Wa Yasir Amri Wa Leluk Atam Yusani Yafqahu Kauhli Yang Saya Hormati Pak Dekan Pak Doktor Islah Bismian Yang Saya Hormati Di sini ada Bapak Pimpinan Saya Bapak Kepala Balai Litbang Agama Semarang Pak Samid Ini hanya beda ruangan Bu Nur Lelis Betulnya Eh beda lantai juga Ya Yang Saya Hormati Juga Bu Nur Lelis Selaku Kaprodi Akhidah Dan Bersahfat Islam Dan Ada Mas Teman-teman Sekalian Yang Saya Banggakan Juga Sebelumnya Pertama Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Pada Pak Dekan Bu Nur Lelis Dan Pak Palapalai Juga Untuk Mengajak Saya Mendiskusikan Tentang Kira-kira Apa Profesi Peneliti Nanti Saya akan Lebih Banyak Membahas Tantangannya Sebetulnya Apa Menjadi Peneliti Sosial Keagamaan Bidang 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 Humaniora Di era Sekarang ini Jangan-jangan Orang Tidak Mau lagi Dengar Peneliti Sosial Keagamaan Saya Coba Akan Katakan Memberi Keyakinan Bunur Lelis Dan Pak Pak Dekan Ini Kepada Adik-adik Mas Jadi Menjadi Peneliti Di era Gawai Sekarang Ini Seperti Apa Kira-kira Gitu Tadi Kan Kalau Soal Substansi Soal Topik-topik Riset Sudah Dibahas Oleh Pak Kepala Balai Pak Sam Nanti Saya Akan Coba Ke Aspek Kira-kira Adik-adik Mahasiswa Ini Peluangnya Sejauh Apa Kalau Menjadi Peneliti Dan Saya Dengar Ini Kan Orientasinya Memang Salah Satu Profil Alumni Afi Itu Menjadi Peneliti Saya Ingin Yakinkan Make Sure Teman-teman Teman-teman Mahasiswa Bahwa Menjadi Peneliti Itu Masa Depannya Apalagi Sekarang Ini Sangat Diperlukan Kira-kira Saya Coba Akan Share Screen Dari Sini Oke Oke Kelihatan Ya Kelihatan Kelihatan Oke Jadi Judul Yang Saya Buat Menjadi Peneliti Di Era Revolusi Industri 4.0 4.0 Apa Yang Harus Dialak Kira-kira Kita Mau Apa Menjadi Peneliti Di Era Revolusi Industri 4.0 Itu Ini Tadi Sudah Diperkenalkan Kalau Melihat Karya-karya Kami Ada Di Akun Google Scholar Di Paling Bawah Itu Nah Sebetulnya Nanti Saya Akan Banyak Mengutip Di Buku Yang Fenomenal Yang Mungkin Menurut Saya Bisa Menjadi Rujukan Kalau Kita Bicara Tentang Revolusi Industri Ini Bukunya Klaus Swab Dia Ini Seorang Pejabat Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Atau World Economic Forum Pendiri Nah Dia Menulis Buku The Industrial Revolution Yang Kemudian Diterjemahkan Oleh Gramedia Oleh Pustaka Gramedia Menjadi Revolusi Industri Keempat Ini Bisa Dicari Bukunya Di Toko Buku Nah Untuk Itu Kita Perlu Paham Dulu Sebelum Kita Memposisikan Kita Kalau Kita Mau Menjadi Peneliti Di era Sekarang Ini Seperti Apa Nah Ini Cirinya Jadi Kalau Ada Mungkin Sudah Banyak Tau Kalau Kita Bicara Revolusi Industri 4.0 Apa Yang Terniang Di Benak Anda Di pikiran Teman-teman Pertama Komputerisasi Sebetulnya Komputerisasi Itu Di masa Sebelumnya Ya Eranya Industri 3.0 Sebetulnya Sudah lewat Nah Sekarang Itu Lebih Jauh Dari Komputerisasi Itu Digitalisasi Lebih Kompleks Lagi Ya Internet Of Things Istilahnya Itu Segala Sesuatu Itu Bisa Dihubungkan Dengan Jaringan Internet Lalu Yang Lebih Kompleks Lagi Otomatisasi Nanti Ya Otomatis Kita mau Ngapain Saja Bisa Melalui Jaringan Internet Kemudian Internet Of Things Segalanya Itu Terkait Dengan Internet Makanya Kan Kalau Kemana-mana Misalkan Ke cafe Atau Ke hotel Atau Ke tempat-tempat Publik Kita akan Cari Lambang Wifi Ada Nggak Logo Wifi Ada Nggak Gitu Cari Wifi Gratis Dulu Baru Kita bisa duduk Anteng Ngapain aja Entah di perpustakaan Di tempat-tempat Tapi yang juga Menjadi ciri 4.0 Adalah Disrupsi Karena semua Otomatisasi Semua Terdigitalisasi Semua ada di ruang maya Di virtual world Maka Ada disrupsi Disrupsi itu Ketercerabutan Ketercerabutan Dari akar Kira-kira Nah ini Yang menjadi Tantangan Sekaligus Peluang Nanti Untuk para Peneliti Bidang Sosial Humoneura Bidang Keagamaan Termasuk Bidang Akhidah Filsafat Islam Nah ini Jadi cirinya Ini Seperti ini Kita perlu Pahami dulu Nah Lalu Yang selanjutnya Ini tuh Nggak bisa Saya lanjutkan Oke Sebentar Oke Oke Nah ini Mulai kita lihat Peluang Kalau Kita baca Di bukunya Swap Itu Dia menjelaskan Contoh-contoh Profesi Dengan kemungkinan Paling rentan Terkena Otomatisasi Nah ini Bisa menjadi Acuan ini Jadi kalau kita Mau menyusun Karir kita Ini bisa Melihat-lihat Kira-kira Kedepan itu Pekerjaan Yang paling Manusia Maksudnya Yang paling Membutuhkan Kerja manusia Pikiran Keahlian Keterampilan manusia Itu apa Ini Dia mengatakan Contoh-contoh Profesi dengan Kemungkinan Paling rentan Ini hampir Semua Hari-hari kita Misalkan ada Sekarang ini Jualan itu Tidak harus Di pasar Jualan itu Ada di media Media sosial Berpindah pasarnya Dari pasar-pasar Nyata Ke pasar virtual Makanya ada Telemarketers Ada pasar-pasar Yang secara Virtual muncul Nah sekarang Orang Kalau mau Jualan Kalau mau Beli sesuatu Tidak harus Pergi ke Suatu tempat Terus kita Ada transaksi Tapi sekarang Sudah bisa Dilalui Melalui media sosial Dan seterusnya Ada lagi Soal Bahkan Sampai Yang Yang kita Sebut Sebagai Sekretaris Atau Bagian Administrasi Itu Sekarang Sudah bisa Melalui Otomatisasi Digitalisasi Sudah Mulai Orang Menggarap Tugas-tugas Keadministrasian Kesekretari Itu Secara Digitalisasi Secara Otomatisasi Kita mau Absen Tinggal dibuat Saja Mesin Absennya Absen kita Jam sekian Apa yang dilakukan Tinggal kita Cek Nanti Satu Orang Petugas Saja Kita Cek Oh Orang Ini Absen Di Jam Berapa Dan Hari Apres Ada Lagi Bahkan Pelayan Oh 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 Ada Suara Suara Masuk Bahkan Pelayan Restoran Lounge Cafe Shop Itu Sekarang Hampir Sudah Ada Yang Sekarang Ini Ada Drive-thru Di Restoran Silahkan Suara Yang Masuk Speakernya Di Mute Suaranya Masuk Ada Ada Masuk Sudah Silahkan Bahkan Kita Kenal Drive-thru Restoran Mau Kemana Restoran Apa Ada Yang Mulai Drive-thru Orang Hanya Tinggal Pencet Menunya Yang Diperlukan Tinggal Disiapkan Dikeluarkan Jadi Ada Hal-hal Pekerjaan Yang Rentan Itu Terkena Otomatisasi Yang Dulu Kita Tidak Bayangkan Nah Sekarang Apa Peluangnya Saya Akan Contohkan Saja Nanti Contoh-contoh Profesial Dengan Kemungkinan Paling Tidak Rentan Ini Contoh Ini Bisa Diperluas Nanti Misalkan Yang Paling Kita Ketahui Misalkan Koreografi Koreografi itu Orang Yang Di bidang Kesenian Di bidang Teater Di bidang Kemusiuman Dia seorang Koreografi Nah Itu Tetap Diperlukan Dia sebagai Nah Koreografi itu Kan Nanti Saya akan Jelaskan Apa Basic Keahlian Yang Diperlukan Lalu Ada Seorang Apa Namanya Ahli Fisika Seorang Psikologi Ahli Psikologi Seorang Antropologis Dan Arkeologis Nah Ini yang Tadi Disebutkan oleh Pak Sam Itu Ahli Antropologis Nah Ini yang Kurang Menurut saya Seorang Filosofis Seorang Pemikir Seorang Yang Ahli Di bidang Bagaimana Dia bisa Memberikan Solusi-solusi Alternatif Berdasarkan Reflektif Pemikiran Yang Filosofis Sesuai Dengan Tadi Dikatakan Profil Akidah Dan Pesahpat Jadi Hal-hal Yang Selanjutnya Hal-hal Yang Semakin Rumit Pekerjaan Itu Dan Semakin Memerlukan Kreativitas Pemikiran Itu Yang Paling Tidak Rentan Apa Terkena Otomatisasi Pekerjaan Dan Itu Ada Di dalam Profil Peneliti Jadi Kalau Kita Mau Menjadi Seorang Peneliti Sosial Keagamaan Maka Masa Depannya Akan Sangat Berkeluang Karena Seorang Peneliti Pertama Harus Pekah Bisa Memecahkan Masalah Yang Rumit Itu 36% Permintaan Keterampilan Di Tahun 2020 Bayangkan Sekarang Kita Tiba-tiba Terkena Pandemik COVID Orang Semua Bicara Mencari Solusi Tentang Pandemik Ini Baik Dari Sisi Kesehatan Sisi Sosial Keagamaan Dan Itu Peneliti Yang Bisa Melakukan Lalu Yang Selanjutnya Keterampilan Sistem Dia Bisa Bekerja Secara Sistematik Logik Dan Itu Terlatih Di Dalam Filsafat Lalu Keterampilan Kognitif Sama Jadi Bagaimana Kita Mengkreasi Pemikiran Kita Keterampilan Memproses Bagaimana Memproses Data Informasi Sehingga Itu Berguna Bagi Masyarakat Secara Umum Jadi Justru Kalau Kita Mau Bertanya Menjadi Peneliti Di Masa Sekarang Di Masa Digital Ini Di Masa Revolusi 4.0 Itu Sangat Berpeluang Besar Karena Tingkat Kerumitan Yang Dihadapi Oleh Peneliti Itu Justru Yang Paling Rumit Justru Yang Paling Rumit Nanti Saya Jelaskan Bagaimana Persisnya Yang Seperti Itu Jadi Masa Depan Peneliti Akan Cerah Di Masa Revolusi Industri Bahkan Setelahnya Karena Peneliti Juga Akan Bisa Meramalkan Meramalkan Masa Depan Selanjutnya Seperti Apa Kompleksitas Kehidupan Manusia Berdasarkan Kajian Kajian Yang Ada Kajian Kajian Sejarah Kajian Manuskrip Arsip Dan Seterusnya Dia Bisa Meramalkan Kira-kira Yang Akan Datang Itu Masanya Problematikanya Yang Paling Kompleks Itu Apa Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Peneliti Apalagi Peneliti Yang Sudah Memiliki Kemampuan Keterampilan Di bidang Filsafat Islam Oke Nah Ini Kalau kita Sudah Firm Sudah Oke lah Katakan Peluang Menjadi Peneliti Di masa Depan Itu Oke Di masa Revolus Industri Provenger Itu Sangat Menjanjikan Nah Lalu Yang perlu Sekarang Kita Lakukan Adalah Memetakan Peluang Dan Tantangan Profesi Peneliti Jadi Kita Harus Menilai Diri Jadi Ada Mahasiswa Perlu Juga Memetakan Diri Anda Sendiri Mengkualifikasi Diri Dia Harus Punya Knowledge Based Ya Cognitive Ability Kemampuan Cognitive Punya Pengetahuan Sepanjang S1 Kuliah S1 Sudah Banyak Pengetahuan Yang Anda Dapatkan Di Kuliah Ragam Pemikiran Persafat Pemikiran Akhida Pemikiran Agama Pemikiran Sosial Sudah Didapatkan Dan Itu Menjadi Bekal Yang Cukup Bermanfaat Untuk Anda Menjadi Peneliti Apalagi Anda Juga Dilatih Bagaimana Berpikir Secara Sistematis Bagaimana Mengkreasikan Pemikiran Itu Dalam Produk Produk Yang Lebih Baik Yang Lebih Menarik Seterusnya Jadi Apa Namanya Kita Memang Perlu Kalau Sudah Oke Berorientasi Menjadi Peneliti Perlu Kita Kualifikasi Diri Mulai Dari Pengetahuan Kita Sudah Punya Kapasitas Kognitif Kita Kreativitas Kita Lalu Juga Bangun Personal Diri Branding Personal Kita Lalu Ketahui Itu Problem Bagaimana Pengorganisasian Penelitian Lalu Bagaimana Membuat Penelitian Itu Bisa Berdampak Ini Lebih Jauh Nanti Nah Yang Terpenting Dalam Konteks Menjadi Peneliti Untuk Masa Sekarang Mahasiswa Ini Mungkin Di Baris Pertama Ini Di Tiga Metrik Pertama Ini Harus Harus Bisa Memetakan Dulu Ada Knowledge Based Ada Cognitive Abilities Ada Kreativity Nah Tiga modal Ini Saja Sudah Bisa Itu Maka Teman-teman Mahasiswa Ini Bisa Berpeluang Sekali Penelitinya Penelit Temanya Banyak Sudah Dijelaskan Oleh Pak Dr. Apa yang Kita Bisa Lakukan Nah Selanjutnya Nah Ini Kalau Kita Mau Jadi Peneliti Di sekarang Di masa Sekarang For the future Ada Empat Keterampilan Yang Perlu Diperlukan Yang Perlu Diperhatikan Pertama Komunikasi Penelitian Dan Keterlibatan Publik Jadi Anda Harus Mulai Sekarang Membangun Komunikasi Dengan Komunitas Komunitas Peneliti Muda Sekarang Banyak Kalau Ada-ada Mahasiswa Searching Di Facebook Di Twitter Di Instagram Banyak Komunitas Komunitas Di media sosial Yang Minat Dengan Penelitian Termasuk Penelitian Penelitian Keagamaan Penelitian Di bidang Pemikiran Pelisahpat Banyak Ada Komunitas Komunitas Di Solo Ada Serada Di Jogja Ada Komunitas Jangkah Ada Komunitas Bingah Di Banyuwangi Ada Komunitas Mocuan Lontar Yusuf Dan Itu Kita Bisa Masukin Mulai Kita Membranding Diri Kita Masuk Terlibat Di dalam Komunitas Komunitas Itu Sehingga Kita Bisa Belajar Banyak Oh Menjadi Pengamat Itu Seperti Ini Menjadi Peneliti Seperti Ini Lalu Nah Ini Kalau Kita Sudah Masuk Maka Kita Bisa Bisa Melakukan Riset Collaboration Beyond Academia Tingkatnya Mahasiswa Dengan Komunitas Komunitas Muda Sajalah Di Jakarta Ada Lingkar Filologi Ciputat Di UI Juga Sudah Ada Jadi Anak-anak Muda Yang Mulai Menggeluti Bidang Bidang Pemikiran Itu Mulai Kita Mulai Kita Masuk Itu Mulai Kita Menjadi Bagian Di Dalamnya Sehingga Kita Bisa Menjadi Bagian Dari Mereka Dan Bisa Membesarkan Pemikiran Kita Jadi Kita Bisa Lebih Mendewasakan Pemikiran Kreatifitas Kita Bagaimana Menganalisis Satu Masalah Sosial Keagamaan Dari Perspektif Yang Kita Punya Oke Orang Lain Mereka Katakan Ahli Fidologi Tapi Saya Akan Memberikan Kontribusi Di bidang Kulisafatnya Yang Belum Tentu Tadi Orang Lain Itu Bisa Jadi Ada Kolaborasi Di Dalam Lalu Yang Penting Juga Adalah Menggunakan Perangkat-perangkat Digital Ada Banyak Sekarang Perangkat-perangkat Digital Yang Bisa Menjadi Sumber Sekaligus Bisa Menjadi Endorsement Dari Karya-karya Meliti-meliti Muda Misalkan Gini Anda Punya Ide Sesuatu Tuliskan Saja Secara Bebas Kan Teman-teman Masukannya Aktif Di Facebook Twitter Instagram Tulis Saja Ide-ide Itu Nanti Akan Terjadi Pelan-lahan Orang Akan Memperhatikan Anak Ini Kayaknya Pemikirannya Bagus Kreatif Itu Mulai Kita Membranding Diri Kita Dengan Menggunakan Digital Tools Yang Sudah Niscaya Pasti Diperlukan Dan Penting Di Masa Sekarang Di Revolusi 4.0 Lalu Yang Terakhir Adalah Mampu Untuk Menggunakan Apa Namanya Aplikasi-aplikasi Terbuka Makanya Sekarang Itu Ada Yang Disebut Open Journal System Semua Jurnal Akademik Jurnal Ilmiah Itu Harus Terakses Secara Terbuka Sehingga Peneliti Peneliti Dari Berbagai Tempat Dari Berbagai Wilayah Manapun Bisa Mengaksesnya Dan Itu Bisa Digunakan Oleh Kita Sekarang Ada Research Gets Teman-teman Peneliti Sudah Buat Belum Research Gets Tidak hanya Untuk Peneliti Bisa Untuk Mahasiswa Juga Tidak hanya Untuk Bapak Ibu Dosen Bisa Untuk Mahasiswa Juga Jadi Kalau Adik-adik Peneliti Mau Mencoba Sedkit Fungsinya Sama Dengan Media Sosial Cuma Dia Memang Khusus Dibuat Untuk Komunikasi Antara Peneliti Ada Akademia Itu Juga Bisa Kita Masuki Jadi Tidak Harus Menjadi Peneliti Dulu Secara Profil Tapi Kita Mulai Belajar Memasuki Dunia Seperti Itu Sumbernya Bisa Dibaca Di bawah Sekarang Tadi Maksud Dari Empat Hal Itu Bisa Dibaca Ini Penjelasannya Yang Tadi Itu Soal Mengkomunikasi Penelitian Dan Keterlibatan Publik Ini Penjelasannya Nanti Dibagikan Kan Bu Ini Materi Tinggal Dibaca Saja Ini Kolaborasi Penelitian Di Luar Dunia Akademis Advokasi Advokasi Dengan Anda Terlibat Dalam Komunitas Komunitas Ilmiah Komunitas Akademik Yang Yang Santah Yang Sesuai Dengan Dunia Adek-ade Mahasiswa Tentu saja Yang Muda Yang Santa Yang Fun Masuki Dan Terlibat Di dalam Advokasi Advokasi Berdasarkan Penelitian Yang Anda Bisa Lakukan Ini Tadi Facebook Twitter Instagram Youtube Blog Lalu Ini Menggunakan Aplikasi Open Search Nah Sekarang Ini Mulai Ke Conten Substansi Anda Sebagai Memiliki Ahli Di bidang Akhidah Dan Kisah Islam Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Salah Satu Tantangan Yang Muncul Di era Revolusi Industri 4.0 Itu adalah Soal Disrupsi Ketercerabutan Maka Persoalan-persoalan Etik Etika Persoalan-persoalan Spiritualitas Keagaman Itu akan Muncul Dan Itu Menjadi Peluang Bagi Teman-teman Mahasiswa Yang Sudah Terbiasa Terlatih Berpikir Secara Filosofis Sistematis Dan Logik Itu Menelesaikannya Misalkan Persoalan-persoalan Identitas Identitas Dan Keterciputan Akar Budaya Identitas Itu Sekarang Orang Kalau sudah Ini juga Hati-hati Kalau kita Masuk Ke Komunitas Di Dunia Maya Kadang-kadang Orang Sudah Masuk Di Dalam Komunitas Dunia Mata Tentu Sehingga Dia Hilang Identitas Bahkan Ada Terjadi Ketercerabutan Akar Budaya Nah Ini Seharusnya Mahasiswa Atau Orang Yang Sudah Memiliki Kapasitas Kemampuan Pengetahuan Dan Keterampilan Di bidang Wisafat Dia Akan Mempunyai Daya Reflektif Dengan Berbagai Sumber Tadi Ada Sumber-sumber Lokal Yang Sifat Mekuno Nanti Saya Jelaskan Itu Ya Dan Baik Yang Kontemporer Nah Itu Bisa Dilakukan Oleh Ya Orang Yang Sudah Terbiasa Yang Mempunyai Keahlian Yang Sudah Dididik Dalam Keterampilan Berpikir Terlatih Berpikir Sistematis Kan Wisafat Itu kan Berpikir Sistematis Logik Ilmiah Nah Itu Sudah Terbiasa Kita Dihadapi Oleh Perusahaan-perusahaan yang kompleks Sudah terbiasa Untuk Ada Disrupsi Otoritas Dalam Wacana dan pendidikan Agama Disrupsi Otoritas Sekarang orang Bebas Bicara Apapun Di dunia maya Bicara Agama Meskipun Dia tidak tahu Banyak Dia tahu Sedikit Dia Bicara Agama Lalu Menyalahkan Yang tidak sesuai Dengan pendapatnya Itu Ada Disrupsi Ketercerabutan Ada Teks-teks Agama yang Termediasi oleh Digital Problem Otentisitas Kita Orang yang Selalu berpikir Filosofis Refektif Akan selalu Mempertanyakan Otentisitas Dalam Teks-teks Keagama yang Termediasi oleh Digital Dan ini menjadi Satu permasalahan Yang Yang perlu Dipikirkan Dan menjadi Peluang Bagi Lulusan Atau Orang yang Berpengetahuan Atau sarjana Di bidang Filosofis Islam Gila Ada lagi Governance Ini soal Etika Nanti Keagamaan Digital Bagaimana Keterbukaan Memberangus Privasi Kita Ini kan juga Memerlukan Pemilikan-pemilikan Filosofis Bagaimana Mendudukan Perkara itu Lalu ada Transformasi Radikalisme Dan Keamanan Nasional Ini juga Perlu Pemikirannya Nah Tadi ini Sudah Banyak Jelaskan Tapi Saya akan Mengulang Sedikit Saja Nah Ini sudah Mulai Masuk Bagaimana Memetakan Objek-objek Riset Yang Bisa Dimasuki Oleh Para Peneliti Di bidang Akhidat Filosofat Islam Nah Saya Menempatkan Akhidat Filosofat Islam Itu Sebagai Perspektif Dengan Berbagai macam Objek Yang kita Bisa Masukin Mulai dari Manuskrip Kuno Tadi sudah Banyak Disebutkan Ada Banyak Nilai Nilai Pemikiran Indigenis Apa Namanya Pemikiran Lokal Di Dalam Manuskrip Masyarakat Itu Dan Itu Kita Bisa Bicara Mengenai Akar Pemikiran Keagamaan Di Indonesia Kita Bisa Membuka Arsip Juga Bicara Sejarah Pemikiran Kita Bisa Membuka Literatur Cetak Baik Yang Klasik Maupun Yang Kontempor Kita Banyak Bicara Mengenai Perkembangan Pemikiran Dalam Literatur Literatur Itu Bagaimana Debat Filosofis Keagamaan Dalam Literatur Literatur Itu Ada Satu Tulisan Yang Menarik Misalkan Saya Contohkan Dia Hanya Menulis Tentang Debat Pemikiran Keagamaan Kaum Muda Dan Kaum Tua Di Menangkap Bahwa Itu Bagian Dari Contoh Dan Itu Sekarang Bisa Sangat Kita Lakukan Dengan Dengan Zaman Digital Sekarang Ini Kita Bisa Memetakan Keagamaan Seperti Itu Ada Lagi Tradisi Lisan Bagaimana Perspektif Tidak Filosofat Islam Mengenai Tradisi Lisan Yang Berkembang Di Indonesia Di Jawa Di Luar Jawa Dan Seterusnya Ada Tentang Pemikiran Tokoh Tokoh Siapa Ada Banyak Tokoh Pemikiran Yang Belum Kita Eksplorasi Misalkan Bagaimana Sebetulnya Kihajar Dewantara Pandangan Keagamaannya Ya Itu Satu contoh Saja Saya Kadang-kadang Mencari Yang Banyak Dilakukan Penelitian Atau Tulisan-tulisan Yang Ada Tentang Gajar Dewantara Itu Tentang Pendidikan Tapi Belum Banyak Orang Yang Mendiskusikan Dimana Sebetulnya Positioning Dia Terhadap Pemikiran Keagamaan Dan Konteksnya Di Masa Dia Itu Menarik Sejarah Pemikiran Nanti Termasuk Asitektur Bangunan Keagamaan Bagaimana Penilai-nilai Filosofis Terhadap Satu Asitektur Bangunan Keagamaan Itu juga Bagian dari Yang Bisa kita Geluti Sebagai Ahli Filosofat Islam Lalu Budaya Pop Sekarang Ini Bagaimana Sebetulnya Budaya Pop Itu Kalau Dilihat Dari Aspek Filosofat Kita Bisa Dilihat Dari Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Nah Semua Itu Bisa Dilihat Dari Perspektif Akhidat Filosofat Kita Akan Bisa Menemukan Akar Pemikiran Sehingga Kita Akan Terbebas Dari Disrupsi Itu Lalu Kita Akan Menemukan Autentisitas Pemikiran Dan Lalu Kita Akan Mendapatkan Nilai Budaya Dari Berbagai Macam Objek Riset Ini Dengan Perspektif Akhidat Filosofat Islam Yang Khusususnya Terkait Dengan Ontologi Epistemologi Aksiologi Dan Seterusnya Kalau yang Bidang Akhidat Ilmu Kalam Nah Itu Jadi Apa namanya Banyak hal Yang bisa Dilakukan Oleh Para Peneliti Bidang Akhidat Filosofat Islam Dan Itu Bisa Menjadi Perspektif Di dalam Melihat Permasalahan Sosial Keagamaan Nah Ini Terakhir Karena Beberapa Apa Namanya Beberapa Ya Sejak Saya Menjadi Peneliti Karena Fokus Memang Sejak Awal Dengan Tekst Keagamaan Dan Memang Di bidang Lectur Nah Saya Akan Ingin Coba Di Akhir Ini Sebelum Saya Akhiri Nah Ini Ada Satu Kutipan Dari Beberapa Tekst Jawa Nanti Teman-teman Mas Bisa Mencarinya Dan Ini Bisa Menjadi Bahan Renungan Kita Kalau Kita Mau Memasuki Menjadi Peneliti Di era Disrupsi Ini Yang Pertama Itu Serat Kala Tidak Dan Yang Kedua Budaraga Ini Dua-duanya Karangan Kujanga Rombol Warsito Yang Pertama Itu Kala Tidak Sudah Sangat Terkenal Popul Dan Ini Saya Kutipkan Bahasa Indonesia Hidup Di Zaman Edan Gelap Jiwa Bingung Pikiran Jadi Era Disrupsi Itu Ya Seperti Mungkin Yang Diramalkan Oleh Rombol Warsito Gelap Jiwa Bingung Pikiran Jadi Semakin Anda Banyak Pengetahuan Informasi Setiap Hari Ada Banyak Fluidity Kebanjiran Informasi Anda Semakin Bingung Dan Tingkat Kedalamannya Semakin Rendah Semakin Anda Banyak Mendapatkan Informasi Yang Belum Tentu Benar Itu Anda Menjadi Tingkat Kedalamannya Itu Menjadi Rendah Ini Sudah Diprediksi Hidup Zaman Eden Disrupsi Zaman Eden Tanpa Arah Itu Gelap Jiwa Bingung Pikiran Turut Eden Hati Tak Tahan Jadi Kalau Kita Baca Facebook Kadang-kadang Ada Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Pemikiran Kita Hati Kita Nah Tapi Di Akhir Itu Dia Mengatakan Seuntung Apapun Orang Yang Lupa Daratan Lebih Selamat Orang Yang Menjaga Bukan Kesadaran Kesadaran Itu Adalah Ciri Dari Pemikiran Filosofis Reflektif Dia Punya Kemampuan Reflektif Dan Itu Menjadi Bekal Adek-adek Sebagai Lulusan Punya Kesadaran Efektif Bagaimana Bisa Memikirkan Situasi Zaman Yang Tadi Bingung Pikiran Itu Karena Disruksi Menelur Yang Kedua Ini Sebetulnya Perintah Untuk Apa Perintah Untuk Memperdalam Pengetahuan Mustahil Jika Kau Rupa Tersebut Dalam Kitab Metisastra Ada Perumpamaan Yang Berbunyi Seperti Tempayan Kurang Isi Selalu Berguncang Bila Disandang Jadi Kita Itu Jangan Seperti Tempayan Yang Kurang Isi Dia Hanya Bagus Kalau Disandang Kan Gitu Kan Kalau Di Metros Orang Ngomong Macem-macem Terlihat Pinter Terlihat Benar Tapi Sebetulnya Itu Kosong Nah Sebagian Itu Jika Tempayan Penuh Akan Tenang Disandang Tinggal Kalau Orang Yang Penuh Dengan Pengetahuan Dia Akan Tenang Penuh Dengan Kesadaran Sejarah Penuh Dengan Kesadaran Pikiran Dia Mempunyai Kemampuan Reflektif Dan Itu Menjadi Nilai Lebih Bagi Profil Lulusan Akhir Kesahat Islam Karena Mereka Sudah Terlatih Untuk Mendalami Pikiran-pikiran Yang Sangat Rumit Dan Itu Meskipun Saya Alumni Bahasa Dan Sesa Arab Tapi Banyak Teman-teman Saya Juga Akhirah Wisahabat Dan Alumni Bahasa Bahasa Dan Sesa Arab Dan Akhirah Wisahabat Ini Dulu Itu Dibilang Ini Yang Tidak Jelas Sekarang Semakin Tidak Jelas Semakin Dia Bisa Berdialog Dengan 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 Kerumitan Kehidupan Apapun Sehingga Dia Bisa Mendefinisikan Dirinya Nah Itu Jadi Sekarang Lulusan-lulusan Humaniora Termasuk Akhirah Wisahabat Itu Banyak Dicari Orang Karena Dia Terbiasa Untuk Berpikir Efektif Mendalam Dan Bisa Memberikan Solusi Alternatif Pemikiran Zaman Yang Saya Pikir Itu Terima Kasih Terima Kasih Pak Dekan Pak Isla Dan Pak Sama Disekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Agus Iswanto SS MAM HUM Kepada Teman-teman Mahasiswa Apakah Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di chatbox Kalau Ada Pertanyaan Sebelum Ini Kita Tutup Tadi Kita Agak Lupa Jadi Ceritanya Mohon Untuk Kita Ambil Dokumentasi Foto Bersama Dulu Teman-teman Iya Untuk Teman-teman Siap Semuanya Teman-teman Mahasiswa Bapak Narasumber Pak Dekan Masih Bergabung Pak Ya Monggo Mbak Sandra Kita Dokumentasi Dulu Anak-anak Pak Dekan Masih ngopi Nggak itu Pak Dekan Oh iya Kok kopinya Masih ya Saya juga Masih kopi Oke Ya Sebentar ya Pak Ditunggu ya Pak Banyak juga ya Bu Ada lima puluhan Empat puluhan Mahasiswa ini Sabun Ya Mahasiswa kami Sekitar Empat tujuh Atau berapa Gitu Pak Jadi yang Ini Pemikir-pemikir Masa depan Bisa dilihat Ya Pak Kami menunggu Pak Formasi dari Balitbang Pak Sekian tahun Kita bekerja sama Semoga saja Nanti dari AFI YN Surakarta Bisa yang jadi Peneliti di Balitbang Agama Semarang Siap Ini Pak Kepala Litbang ada ini Saya matur sekali Gak ada Gak ada pertanyaan Teman-teman Saya Menghimbau Kepada teman-teman Yang pelaporannya Khusus tentang Balitbang Semarang Jadi hari ini Kita mendapatkan Materi Nanti silahkan Teman-teman juga Browsing di online Tadi Pak Narasumber sudah Bersedia juga BerWA ya Pak Nanti kalau ada Pertanyaan Jadi nanti silahkan Juga dibuat Group WA Ada koordinatornya Salah satu Mungkin silahkan Ditunjuk Kalau untuk Kelompok kan kemarin Sudah ditentukan ya Jadi silahkan Di WA Group Mungkin kamu WA yang terpisah Yang tidak ada saya Mungkin Atau nanti Juga ada WA Yang ada Mahasiswa kan begitu Pak Kita harus tahu juga Apalagi ada Pak Dekan Sumpah lagi Tolong berembut Untuk menentukan Koordinator Salah satu Karena Pelaporan ini Kelompok Berbagi tugas Diatur yang baik Oleh Koordinator Kalau untuk Waktu pengumpulan Dan sebagainya Kemarin kita sudah Menentukan Kan begitu Tolong Apa teknis Pelaksanaan itu Dicermati betul Untuk pelaporan Individu Boleh terkait Dengan Pelaporan Kelompok Boleh Tidak terkait Tergantung Kepada Kepinatan Mahasiswa Untuk Mengarah Keproposar Sekripsi Paham Mahasiswa Ya Paham ya Oke Kalau Tidak ada Pertanyaan Mungkin Pertemuan kita Hari ini Cukup Kami ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Nar Sumber dari Bali Pengagama Semarang Bapak Keper Samidi M.G Kemudian Kepada Pak Agus Iswanto S.S.M.A. Pada Pak Dekan Yang sudah Meluangkan Waktu Dari awal Saya kira Tadi itu Mau cabut Pak Selesai Sambutan Tapi Alhamdulillah Masih bisa Digabung Dengan Kami Saya Tahu Juga Betul Jadwanya Juga Padet Alhamdulillah Apalagi Pak Balitbang Kan begitu Tapi saya sudah Bapak Sudah bersedia Meluangkan Waktu Semoga Saja Kerjasama Ini Berlanjut Pak Dengan Balitbang Untuk Dari saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mari kita Tutup Majelis Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Sedayanipun Makasih Pak Islan Terima kasih Sами-sami Pak Ngapun Tentu menai Wantan Kekirangan Lepun Pondok Sekarang Bisa ngomong-ngomong Sante-sante Ini kami Juga lagi Kedatangan Mahasiswa PPL Dari Undik Juga Oh Bimbingan Tentang Juga Kelekturan Naskah Manuskrip Yang kemarin Baru pulang Itu dari INSALATIGA Dari Fakultas Usludin Dakwah Dan Humaniora Ada INSALATIGA Baru selesai Terus baru masuk Yang dari Bundib ini Jadi Banyak yang Usludin Larnya ke sini Oh gitu Oh iya Untuk teman-teman Nanti kita akan Youtubekan Jadi di share di Youtube Nanti kita Kemudian Nanti kalau ada Perlu apa Ke kontak Yang di HP Aja Bu Oh iya Ada mahasiswa Iya Powerpoint Sudah 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 Powerpoint Sudah 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 Oh iya Pak Agus Tadi ada Sumber yang Nanti Kalau sudah Bisa kembalikan Ke kami ya Pak Oke Baik Hari ini yang hadir Mahasiswa berapa 40 berapa Semua hadir 46 46 ya Pak Yang 46 47 itu Pak Sekitar Banyak Makasih Pak Isla Bu Nureli Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Tengah jam Tidak ada